Jagoklana Jilid 18. Gerak-gerik Simtoa serta Simjie lincah sekali, mendadak mereka bergerak ke timur sebentar kemudian ke barat, tiba maju ke depan kemudian meloncat ke belakang, dalam sekali tubrukan 7-18 serangan telah dilepaskan. Sebenarnya Tingkeng serta Tinglu berdiri sejajar, tetapi setelah senjata diloloskan maka mereka berdiri saling bertolak belakang, jurus serangan pun amat lambat sekali, jauh berkebalikan daripada gerakan dua bersaudara Sisim. Dalam sekejap metode 230 jurus telah lewat, semua orang dapat melihat bahwa posisi Tingkeng serta Tinglu jauh lebih menguntungkan, kedudukan mereka kokoh dan tidak mungkin terkalahkan lagi. Bahkan semua orang mengerti keadaan tersebut, sekalipun Simtoa serta Simjie pun sadar ini hari mereka pasti akan menderita kekalahan, tetapi urusan sudah jadi begini keadaan mereka bagaikan menunggang di atas punggung harimau-mau turun pun tak mungkin terpaksa mereka keraskan kepala dan perketat serangannya. Menurut pelajaran ilmu Silat, semakin tenang menghadapi serangan posisinya semakin kuat dan semakin gelisah hatinya maka titik kelemahan akan segera bermunculan. Demikianlah halnya dengan dua bersaudara Sisim, seandainya mereka tidak terburu napsu mungkin masih bertahan beberapa saat lagi tetapi sayang karena hatinya gelisah, Meskipun tujuh-delapan jurus yang dilancarkan kelihatan gencar namun setiap serangan tentu tertampak titik kelemahannya, dengan cepat tingkeng serta tinglu berhasil menguasai keadaan. Tiba kedua orang cungcu dari perkampungan Jiet Gwacung ini bersuit panjang, gerakan pedangnya semakin cepat titik. Serelet! 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 Serelet beruntun empat buah serangan telah dilepaskan. Tampak kedua bilah pedang itu menciptakan ratusan buah bayangan pedang, boleh dikata bagaikan dua buah dinding baja yang sukar ditembus sama menekan tubuh Sim bersaudara, hal ini memaksa Sim Toa serta Sim Jie terdesak mundur ke belakang. Siapa sangka makin mereka mundur ke belakang, deruan angin serangan menyambar semakin gencar seluruh ruang kosong telah dipenuhi dengan desiran pedang, tiba ujung pedang lawan telah menusuk ke arah dadanya. Sim Toa serta Sim Jie jadi terperanjat, buru mereka menyusut ke belakang, pedang kiri segera dilintangkan untuk melindungi dada. Pada saat itulah Ting Keng serta Ting Lu bersama merubah jurus serangan, lengannya melintang ke depan pedangnya menyabet mendatar. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa. Beres dua belah lengan kiri mereka telah tertabas putus dan rontok ke atas tanah. Darah segar segera mengucur keluar tiada hentinya menerangi seluruh lantai, dengan wajah pucat pias bagaikan mayat Sim Toa serta Sim Jie mundur sempoyongan ke belakang. Ting Keng serta Ting Lu tidak mengejar lebih jauh, pergelangan berputar dan tahu kedua batang pedang itu telah dimasukkan kembali ke dalam sarung ujarnya berbareng. Kami kutungi lengan kalian berdua sebagai peringatan akan kecongkakan hati kamu berdua, asalkan kalian suka menghormati Tong Hong Sian Seng sebagai Bulim Beng Cu, maka Chai He segera akan mengeluarkan obat untuk mengobati luka kalian. Tabiat dua bersaudara Sisim adalah keras kepala dan berangasan, mendengar ucapan tersebut mereka segera memperdengarkan jeritan keras yang menggetarkan seluruh ruangan. Mengikuti bentakan tadi, lengan kanan mereka berdua sama Yayun dengan kecepatan bagaikan kilat, kemudian, titik, sereaet. Sereaet ujung pedang tersebut tahu telah ditusukan ke dalam ulu hati sendiri. Arah yang dituju tepat di atas jantung, di mana merupakan tempat kematian, diiringi jeritan ngeri tubuh mereka berdua roboh ke atas tanah dan menghembuskan napas yang terakhir. Ting Keng mendengus dingin, ia segera berteriak. Gotong pergi mayat mereka. 7-8 orang lelaki kekar segera munculkan diri, dalam sekejap mata mayat dari dua saudara Sisim sudah digotong pergi, noda darah di atas tanah pun disapu sampai bersih, tidak selang seperminum teh. Kemudian ruang tengah tersebut telah bersih dan tenang kembali seolah tak pernah terjadi sesuatu apapun. Kalau tak ada orang yang ingin belajar seperti dua saudara Sisim, upacara pengangkatan sumpah pun akan segera dimulai teriak tinglu dengan suara berat. Suara teriakan yang gegap gempita segera memenuhi seluruh ruangan, ratusan orang lain yang tidak setuju dengan pengangkatan itu pun pada membungkam dengan wajah berubah hebat. Sejak kematian Simtoa serta Simjie, Mereka pun mulai sadar apabila mereka menyatakan ketidaksetujuannya, niscaya tak ada jalan ketiga bagi mereka kecuali hidup atau mati. Di tengah teriakan banyak orang, tingkeng berseru lantang. Bawa kemari arak wangi. Empat orang lelaki munculkan diri dengan di tangan masing membawa seguchi arak, setibanya di depan hyolo, arak tadi segera dituangkan ke dalam hyolo tersebut, bau wangi semerbak segera tersiar ke seluruh ruangan. Tidak selang beberapa saat, keempat guci arak itu sudah memenuhi hyolo besar tersebut, semua orang tahu pengangkatan sumpah segera akan dimulai, suasana pun jadi tegang kembali. Dua bersaudara siting bertepuk tangan tiga kali, muncul dua orang lelaki yang berbaju mentereng, di tangan masing membawa gulungan kain sutra berwarna merah, setibanya di ruang tengah, kain merah tadi direntangkan diikuti muncul orang yang membawa pit serta sebuah meja terbuat dari kayu jandana, alat tulis itu pun diletakkan di atas meja tadi. Kami angkat Tong Hong Sian Seng sebagai bulim bengcu, hal ini merupakan suatu peristiwa maha besar yang belum pernah terjadi dalam dunia persilatan seratus tahun ini, kata Tingkeng. Walaupun kita adalah orang persilatan, tetapi tak bisa tidak tak boleh melupakan kesusastraan, oleh karena itu setiap orang yang setuju dengan pengangkatan ini harus meninggalkan nama dalam daftar tersebut, aku rasa tulisan yang paling lihai dalam dunia persilatan kita boleh dikata hanya Sin Chiu Seng atau si manusia bertangan sakti seorang dimanakah saudara itu? Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, dari antara para tetamu muncul seorang lelaki berusia empat puluhan dengan dandanan seorang si Yu Chai, gerak-geriknya halus dan terpelajar, dengan wajah penuh senyuman serunya. Ting Cung Chu, kalau kau berkata demikian, hal ini membuat aku orang jadi tidak berani angkat pit. Orang itu si I bernama Hang dan merupakan seorang si Yu Chai yang melepaskan pelajaran bon mendalami soal bu, dalam ilmu silat boleh dikata luar biasa juga, orang menyebut dia sebagai Sin Chiu Seng atau si mahasiswa bertangan sakti. Iheng, harapkah suka mencatat seluruh kejadian besar yang berlangsung ini hari, kata Ting Keng sambil tertawa. Sin Chiu Seng tidak menampik, ia segera ambil alat pit dan menulis syair yang isinya memuji kehebatan Tong Hong Pacu, kemudian ia pun menuliskan beberapa kata di atas lembaran kain yang bakal berisi nama para jago, setelah semuanya selesai ia baru putar badan berlalu. Harap Iheng meneteskan darah angkat sumpah teriak dua bersaudara Siting. Kalau ingin meneteskan darah angkat sumpah, seharusnya Cung Chu berdua yang mulai dahulu. Dua bersaudara Siting tidak sungkan lagi, ia segera maju ke depan, mengambil pisau belati yang ada di atas meja dan diiriskan perlahan di atas lengan sendiri, setelah meneteskan beberapa titik darah ke dalam hiolo, ia pun mencatatkan namanya di atas kain merah itu. Demikianlah semua orang lantas turut menurut meneteskan darah dalam hiolo dan mencatatkan nama di atas kain lalu mengundurkan diri. Ratusan orang lainnya yang tidak sudi angkat Tong Hong Pacu sebagai Beng Cu, setelah menyaksikan kejadian itu meski dalam hati tidak setuju, mereka pun terpaksa mencatatkan namanya dan meneteskan beberapa titik darah. Setelah repot hampir dua jam lamanya, akhirnya tinggal 12 orang yang tetap berdiri tak berkutik, jelas kedua belas orang itu tidak ingin ikut dalam pengangkatan tersebut. Tingkeng serta Tinglu Pura tidak tahu, kepada mereka segera serunya. Sudahlah, kalian tak usah saling mengalah terusan, ayo cepat teteskan darah dan tinggalkan nama, setelah itu kita masing meneguk secawan arak, upacara pengangkatan ini pun selesai. Kedua belas orang itu berdiri dengan wajah hijau membesi, mereka tertawa dingin tiada hentinya, seorang kakek pendek kurus segera berseru dengan dingin. Tingcungcu kami tidak ingin mengangkat siapapun jadi bengcu, seandainya kalian memaksa, terpaksa kami akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Walaupun perawakan si kakek tua itu pendek kecil, tetapi sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, sikapnya gagah sekali, siapapun kenali orang itu sebagai jagoan lihai dari partai Tian Chong Si Pedang di tengah meja Huan Hock. Ucapan ini segera disambut sebelas orang lainnya. Ucapan Huan Heng tepat sekali, memang demikian adanya. Kesebelas orang yang baru bicara bukan lain adalah tokoh lihai dari pelbagai partai, pengaruh mereka lebih jauh lebih hebat daripada pemberontakan Simtoa berdua tadi. Ting Lu segera tertawa seram, serunya. Ucapan saudara sekalian salah besar, apakah kalian anggap dengan kekuatan belasan orang lantas bisa memusuhi seluruh jago bulim yang ada di kolong langit? Ting Chung Chu, aku orang Shi Huan merasa rada kurang paham dengan ucapanmu itu, kata si pedang di tengah meja Huan Hock sambil tertawa dingin, apakah tonghong? Sian Seng benar adalah Beng Chu dari seluruh umat dunia persilatan sehingga semua orang bulim harus mendengarkan perintahnya. Kalau tidak demikian lalu bagaimana hardik tingkeng? Air muka Huan Hock berubah hijau membesi dan ia pun memperdengarkan suaranya tertawa dingin yang sangat menusuk pendengaran. Padahal menurut pengamatan kami, sekalipun tonghong Sian Seng ingin jadi Beng Chu maka dia sudah sepantasnya jadi Beng Chu dari manusia golongan sesat. Oh 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 titik jadi kalian merasa diri kalian sebagai orang dari golongan lurus jengek Ting Lu. Walaupun partai Tiam Chong tak bisa dibandingkan dengan beberapa partai lainnya, tetapi kami pun bukan termasuk manusia liar yang bergolong sesat. Tingkeng serta Ting Lu sangat gusar, begitu Huan Hock menyelesaikan katanya, mereka segera maju ke depan dengan langkah lebar. Tetapi baru saja kedua orang itu maju tiga langkah ke depan, mendadak terdengar tonghong Pacu berseru. Chung Chu berdua harap tahan. Perlahan tonghong Pacu bangun berdiri sinar matanya memancarkan cahaya berkilat. Huan Hock sekalian 12 orang sejak semula sudah ingin bertempur sampai titik darah penghabisan, bila bisa menerjang keluar dari perkampungan Jiet Guacung itu lebih baik, kalau mati mereka pun akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu menyaksikan tonghong Pacu telah bangun berdiri, air muka semua orang berubah sangat tegang, suara gemerincingan senjata pun berkumandang memenuhi angkasa. Tonghong Pacu tersenyum tenang, seakan tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun lambat ia berjalan ke depan. 7, 8 langkah kemudian, akhirnya tonghong Pacu berhenti di hadapan Huan Bok. Melihat jagoan lihai itu muncul di hadapannya, pedang panjang Huan Hock segera dilintangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan, sedang sebelas orang lainnya segera menyebarkan diri keempat penjuru siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah berdiri tegak sambil tertawa tonghong Pacu segera berkata, saudara sekalian, berkumpulnya para jago dalam perkampungan Jiet Guacung sebenarnya bukan lain untuk merayakan perkawinan putraku, siapa sangka telah terjadi urusan cabang lain di mana dua saudara ting hendak angkat aku sebagai bulim Bengcu, terhadap peristiwa ini bahkan diriku sendiri pun merasa di luar dugaan. Huan Hock sekalian 12 orang mengerti tonghong Pacu tentu sudah membenci mereka karena mereka berdua belas tidak mau angkat dirinya sebagai Bengcu, ia pasti tidak akan melepaskan dirinya begitu saja, terhadap omongan yang begitu manis siapa yang mau percaya. Maka dari itu semua orang bungkam dalam seribu bahasa kecuali suara tertawa dingin bergema tiada hentinya. Tonghong Pacu merandek sejenak, kemudian sambungnya lebih jauh. Siapa sangka asal-usul dari ting cungcu berdua mendapat sambutan yang luar biasa dari para jago, hasil ini sungguh di luar dugaan dan kini saudara sekalian menunjukkan rasa tidak puas, aku rasa dalam hati kalian tentu pandang rendah diriku menganggap kepandaian silatku tidak cukup dan tidak pantas menjabat sebagai Bengcu, bukankah begitu? Huan Hock mengetahui, dengan ucapan tersebut Tonghong Pacu hendak menantang mereka secara terangan. Sebagai seorang manusia kawakan yang kenyang dengan asam garam, tentu saja Huan Hock memahami maksudnya, ia segera tertawa hambar. Ilmu silat Tonghong Sian Seng amat dasyat bahkan si Tai Sian Seng pun meninggalkan tempat ini dengan keadaan mengenaskan, ilmu silatmu luar biasa sekali. Oh oh oh, terima kasih atas pujianmu, tetapi Anda mengatakan orang yang ikut serta dalam pengangkatan ini merupakan manusia golongan susat, kalau begitu kau pun menganggap aku sebagai manusia kurcaci pula? Bagaimana watak Anda, semua orang dalam dunia persilatan sudah mengetahuinya dengan jelas? Oh oh oh, kiranya begitu, Kalau Anda tidak mau bicara pun tak apalah, jadi kalian tak suka ikut serta dalam pengangkatan ini? Tidak mau jawab ke dua belas orang itu serentak. Tonghong Pacu segera mendengar tertawa terbahak, kalau kalian sudah bicara terus terang, urusan pun bisa. Diselesaikan dengan mudah terpaksa. Sambil tertawa tergelak, tiba kakinya melangkah Tiong Kuan menuju ke Halbun, lima jari tangannya bagaikan cakar mencengkeram dada Huan Hock. Sejak semula Huan Hock sudah bersiap sedia dengan pedang dilintangkan di depan dada, meski demikian dia tidak menyangka kalau serangan dari Tonghong Pacu dilancarkan sedemikian cepatnya, ia tertegun, ingin pedangnya di babat ke depan melancarkan serangan namun terlambat setindak. Dalam sekejap metu itulah titik. Duk titik bukan saja kelima jari Tonghong Pacu telah mencengkeram di atas dadanya, bahkan sebatang tulang iganya berhasil dicengkeram sampai patah. Dalam keadaan seperti ini tentu saja Huan Hock tiada kekuatan untuk melawan lagi, pedang di tangannya segera terkulai ke bawah. Dua orang yang berada di kiri kanan Huan Hock bekerja cepat, senjata di tangannya segera diayun ke depan menyerang ke arah Tonghong Pacu. Gerakan tubuh si gembong iblis itu sangat cepat sekali, lagi pula ia sudah menduga akan tindakan tersebut. Setelah berhasil mencengkeram tubuh Huan Hock, tangannya segera menyusut ke belakang dan menarik tubuh si pedang di tengah mega hingga maju ke depan. Dengan adanya perubahan tersebut, serangan kedua orang yang semula diarahkan Tonghong Pacu sekarang mengancam tubuh Huan Hock. Sebagai manusia bulim yang terhitung lihai, kedua orang itu cukup sebat mereka segera buyarkan jurus setelah menyaksikan keadaan tidak beres. Terdengar Tonghong Pacu tertawa panjang, tangan kirinya tiba dikebaskan ke depan melemparkan tubuh Huan Hock. Orang yang berada di sebelah kiri sementara itu sudah menarik kembali senjata Poan Koan Pitnya, tetapi karena dorongan itu muncul secara tiba dan tubuh Huan Hock tahu sudah berada di hadapannya, ia tak berperhasil menghindarkan diri lagi, tak bisa ditahan, senjata Poan Koan Pit tadi segera menembusi igah Huan Hock hingga tinggal gagangnya belakang. Bab 18. Tubuh Huan Hock merentang keras, darah segar mengucur keluar lewat tujuh lubangnya, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ia putus nyawa. Kematian Huan Hock mengerikan sekali, menyaksikan kejadian itu orang yang bersenjata kan Poan Koan Pit itu jadi tertegun dan berdiri mematung, ia tak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Sedangkan sepuluh orang lainnya segera membentak keras dan bersama menerjang ke depan. Tong Hong Pacu ejatkan badannya melayang ke tengah udara dan hinggap di atas sebuah meja. Ting Kang, Ting Lu serta Kiem Lan Hoa, Tong Hong Lui sekalian segera menubruk maju dalam sekejap metu suara manusia berteriak memenuhi angkasa, kelihatanlah ratusan orang segera akan turun tangan berbareng. Pada saat itulah Tong Hong Pacu membentak keras. Jangan membantu, cepat mundur ke belakang. Teriakan ini mengundurkan semua orang, di tengah ruang pun segera tertinggal sebuah kalangan yang cukup luas. Dua orang di antara sepuluh jago dengan gerakan tubuh yang cepat berebut tiba di depan meja, goloknya segera disapu membabat kaki meja membuat meja tersebut roboh ke atas tanah, dengan demikian Tong Hong Pacu pun turut jatuh ke bawah. Siapa sangka dengan ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna tiba Tong Hong Pacu melejit ke depan, sepasang telapaknya tau sudah menekan di atas batok kepala dua orang itu. Diiringi suara gemerutukan yang amat keras batok kepala kedua orang itu hancur berantakan dan mati binasa. Seketika itu juga Tong Hong Pacu segera mencengkeram mayat kedua orang itu diputar di tengah udara, lalu dilemparkan ke depan. Sementara itu kembali dua orang jago maju ke depan melancarkan serangan dasyat. Siapa sangka daya lempar Tong Hong Pacu terhadap dua sosok mayat itu amat aneh sekali, ketika tiba di tengah jalan, tiba mayat tadi membalik dan meluncur kembali ke arah Tong Hong Pacu dengan kekuatan luar biasa. Dua orang jago yang sedang melancarkan serangan itu sama sekali tidak menyangka akan kejadian ini, buuuuk. Buuuuk tanda seru tidak ampun lagi punggung mereka tertumbuk keras oleh dua sosok mayat tadi hingga muntah darah segar, badam pun terdorong maju ke depan, Tong Hong Pacu tertawa dingin, berbareng dengan kejadian itu jari tangannya segera berkelebat ke depan menekan ke atas dada mereka berdua, diiringi jeritan ngeri kedua orang itu pun menemui ajalnya seketika itu juga. Tujuh orang sisanya jadi tertegun setelah menyaksikan lima orang rekannya mati dalam keadaan mengenaskan, untuk sesaat mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba terdengar orang yang bersenjatakan poan koan pit itu menjerit keras, ia cabut keluar senjatanya dari tubuh Wan Ho kemudian dengan mata melotot dan napas terengah, jeritnya. Bajingan tua, serahkan jiwamu. Ujung kaki menutul permukaan tanah, senjata poan koan pit dengan membawa segulung desiran tajam menusuk ke atas dada Tong Hong Pacu. Si gembong iblis itu mundur ke belakang, sementara dari kiri kanan muncul dua orang melancarkan serangan. Kalian benar tidak takut mati hardi Tong Hong Pacu? Baik, akan ku penuhi harapan kalian. Sepasang telapak berkelebat menyilang, kiri kanan ia melancarkan dua gulung angin pukulan yang luar biasa. Dasyatnya membuat dua orang yang sedang maju segera tertahan. Tetapi dengan rentangnya sepasang telapak tersebut berarti bagian dadanya terbuka, orang yang bersenjatakan poan koan pit jadi kegirangan setengah mati, serangannya segera dilancarkan ke depan. Tiba terdengar Tong Hong Pacu tertawa panjang, mendadak badannya jatuhkan diri ke belakang. Kriye tanda seru ujung poan koan pit tahu sudah menyambar lewat di atas batok kepalanya. Merasakan serangannya mengenai sasaran kosong, orang itu sadar akan keadaan tidak menguntungkan, mundur pun percuma dalam keadaan seperti itu, ia jadi nekat, tiba ia. Buang senjata poan koan pitnya, sepasang telapak dengan segenap tenaga segera dihantam ke bawah. Pada saat itu tubuh Tong Hong Pacu terjengkang ke belakang, serangan telapak orang itu pun dengan telak bersarang di atas dada si gembong iblis tersebut. Plaak. Plaak sepasang telapak orang itu telak bersarang dengan hebatnya di atas dada Tong Hong Pacu. Tetapi dengan cepat orang itu menjerit kaget, bukannya terluka Tong Hong Pacu segera bangun berdiri, sementara itu ia sendiri mundur tiga langkah ke belakang, jatuh terduduk di atas tanah dengan napas senin kemis. Kiranya Tong Hong Pacu telah menutup seluruh jalan darah di dadanya, ia membuat badan keras bagaikan baja, dua serangan orang itu meski bersarang telak di tubuhnya, bukan saja ia tidak terluka, malahan orang itu berhasil digetarkan hingga terluka parah. Demontrasi tenaga dalam yang diperlihatkan Tong Hong Pacu membuat semua orang tertegun. Dua orang di antara enam orang sisanya tiba membuang senjatanya ke atas tanah kemudian dengan langkah lebar berjalan ke depan Hiolo Or meneteskan darah, menulis nama sendiri dan berdiri di samping kalangan dengan wajah pucat pias. Dengan demikian maka tinggal empat orang yang masih berada di tengah kalangan. Hei, kalian berempat apakah ingin cari mati semua jengek Tong Hong Pacu sambil tertawa seram? Keempat orang itu berdiri saling berpandangan, tiba terdengar salah satu di antara mereka menghela nafas panjang, tetapi orang yang berada di sisinya segera berseru. Sute, jangan! Belum habis dia berbicara, Tong Hong Pacu telah kebaskan ujung bajunya ke arah orang itu, begitu dasyat angin serangan tersebut membuat ia tak sanggup meneruskan katanya, seng badan merendah lalu bergelinding ke samping, golok pendek di tangannya dengan cepat menyapu tubuh bagian bawah si gembong iblis tersebut. Tiba-tiba Tong Hong Pacu enjotkan badannya ke tengah udara, kemudian melayang dengan kecepatan bagaikan kilat, sepasang kaki tepat menginjak di atas badan orang itu, darah segar munkrat keempat penjuru. Orang yang menghela nafas panjang tadi segera membuang senjatanya ke atas tanah aku suka menggabungkan diri, ujarnya layu dua orang sisanya segera menjerit keras, pedang panjang di tangan mereka berkelebat menggorok leher sendiri, badannya mundur sempoyongan dan akhirnya roboh binasa di atas tanah kematian mereka patut dipuji sebagai seorang lelaki sejati. Tong Hong Pacu tertawa dingin, bentaknya, gotong semua mayat itu dan lempar ke dalam jurang. Anak buah perkampungan Ciet Guacung segera turun tangan dengan cepat, dalam sekejap metu 8-9 sosok mayat itu sudah digotong keluar, kursi meja yang berserakan pun sudah diatur rapih, setengah jam kemudian barulah terdengar Tong Hong Pacu berseru kembali. Silahkan Anda sekalian meneguk secawan arak berdarah, kemudian kita adalah orang sendiri. Beruntun semua orang yang ada di dalam ruangan meneguk secawan arak dari dalam hiolo tersebut, menanti satu jam dengan dipimpin tingkeng serta tinglu semua. Orang sama jatuhkan diri berlutut di hadapan Tong Hong Pacu semua orang tidak terkecuali hanya seorang yang tidak, yakni Kiem Lan Hoa. Menyaksikan semua orang akhirnya berhasil ditundukan dan sejak itu bakal berada di bawah kekuasaannya, Tong Hong Pacu jadi kegirangan setengah mati, ia mendungak tertawa terbahak. Silahkan bangun, silahkan bangun serunya. Semua orang bangun berdiri, suasana diliputi keheningan yang luar biasa, tak terdengar sedikit suara pun. Beberapa saat kemudian Tong Hong Pacu mendehem, lalu sambil menuding ke atas kain sutra berwarna merah itu ia berkata, Setelah kalian angkat aku sebagai Beng Cu dan meninggalkan nama di sini, maka kalian harus mengikuti peraturanku di mana ada Beng Cu ada perintah, apabila berani membangkang maka orang itu akan dibunuh tanpa ampun. Ketika mengucapkan kata yang terakhir dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menyeramkan, membuat para jago sama merasa hatinya bergidip ia merandek sejenak, kemudian sambil tertawa sambungnya lebih jauh, zaman dulu Kaisar Hong Kao Chou menetapkan tiga pasal peraturan buat rakyatnya, sedangkan aku cuma ada satu pasal, yaitu di mana perintah Beng Cu tiba, siapa yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Sekali lagi gembong iblis tersebut merandek, sepasang matanya menyapu keempat penjuru, melihat semua orang membungkam ia lantas teruskan. Tentu saja segala urusan dalam persatuan ini akan diatur di kemudian hari, sekarang aku perintahkan Ting. Keng serta Ting Lu menjabat sebagai T. Tong Tong Chu serta Tian Tong Tong Chu yang mengurusi segala urusan mengenai persatuan ini. Padahal dalam kenyataan, Ting Keng serta Ting Lu telah adakan perjanjian terlebih dahulu dengan Tong Hong Pa Chu tentang kedudukan yang bakal diberikan kepada mereka, kalau bukan jabatan yang tinggi mana mereka berdua sudi berkomplot. Mendengar jabatan tersebut, kedua orang ini segera menunjukkan sikap kunang senang hati setelah menjurah katanya. Terima kasih atas penghargaan Beng Chu, namun Chai Hei berdua merasa tidak sesuai untuk jabatan tersebut, daripada mengecewakan semua orang, lebih baik tidak terima. Kalian berdua tidak mau menerima jabatan ini T. Tong Tong Pak Chu. Benar, harap Beng Chu suka memilih orang yang berbakat saja. Oh oh oh, titik aku perintahkan kalian menjabat sebagai Tian Tong serta Tu Tong Tong Chu yang mengurusi persoalan persatuan ini, kalian tidak mau terima, apakah kalian tidak tahu bahwa kedudukan ini tinggi sekali? Tiba air mukanya berubah keren, hardiknya. Apa yang ku ucapkan tadi apakah kalian sudah lupa hamba sekalian tidak bercus, maka tidak berani menerima. Air muka Tong Tong Pak Chu berubah semakin hebat ia membentak keras. Tadi sudah ku katakan, barang siapa yang berani membangkang perintah dari Beng Chu, maka ia akan dibunuh tanpa ampun. Ting Kang serta Ting Lu terkesiap, mereka berdiri dengan mata melotot dan mulut melongo. Terdengar suara dari Tong Tong Pak Chu makin keras, ia berseru lebih jauh. Memerintahkan kalian menjabat sebagai Tian Tong, Tetong Tong Chu merupakan perintah pertama yang kuturunkan sejak aku memangku jabatan sebagai Beng Chu, tetapi kalian berdua berani tidak menurut, kalau begini caranya bagaimana aku bisa menjabat sebagai Beng Chu lebih jauh. HMMM. Barang siapa yang berani membangkang perintah Beng Chu, dia harus dibunuh mati tanpa ampun. Bersamaan dengan ucapan itu, tiba Tong Hang Pak Chu meloncat bangun dan berkelebat ke hadapan Ting Kang serta Ting Lu. Tong Hong Sian Seng, kami sedang titik seru mereka berdua. Tetapi belum habis ia berseru, telapak tangannya sudah diayun ke bawah menghajar batok kepala mereka. Ting Kang serta Ting Lu sadar, nyawanya berada di ujung tanduk, mereka berusaha untuk menghindar, namun terlambat setindak. Plaak. Plaak diiringi suara bentrokan dasyat, batok kepala kedua itu sudah terhajar telak sehingga melengkung ke dalam sebanyak tiga cun, darah segar mengucur keluar dari tujuh lubang, biji mati mereka melotot keluar, kematian kedua orang ini dalam keadaan yang sangat mengerikan sekali. Dalam sekejap mati suasana jadi sunyi senyap, semua orang tahan nafas dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tong Hong Pacu mundur dua langkah ke belakang, berdiri tegak dan berseru dengan suara dingin. Sudah kalian saksikan sendiri, setelah kalian angkat aku sebagai Beng Cu, maka semua perintah harus didengarkan, barang siapa yang berani melanggar dia harus dibunuh mati. Air muka semua orang berubah pucat-pias bagai mayat, berada dalam keadaan seperti ini siapa yang berani mengatakan tidak? Baik jawaban serempak bergema memenuhi seluruh hangkasa, di atas wajah Tong Hong Pacu yang diliputi kegusaran, terlintas senyuman manis. Orang dari perkampungan Jilat Guacung apakah sudah takluk semua teriaknya? Pertanyaan ini sampai diulang beberapa kali, bahkan jago bulim yang lihai pun membungkam diri, apalagi orang dari perkampungan Jilat Guacung. Sekali lagi Tong Hong Pacu membentak. Gusur pergi dua sosok mayat dari pengkhianat tersebut dan buang ke dalam jurang agar dimakan serigala. Beberapa orang pegawai perkampungan Jilat Guacung segera munculkan diri dan membawa pergi mayat Tingkeng serta Tinglu dari dalam ruangan. Menanti kedua sosok mayat itu sudah digusur pergi, Tong Hong Pacu berseru kembali dengan suara lantang. Tong Hong Lui, terima perintah, hamba ada di sini. Aku memerintahkan kau untuk menjabatkah sebagai Tetong Tong Cu dari persatuan ini, walaupun usiamu masih kecil, kau harus banyak minta petunjuk dari para Ciam Pua yang ada di sini, jangan sampai kau ku kecewakan harapan yang ku berikan padamu. Tong Hong Lui kegirangan setengah mati, coba bayangkan saja, setengah tahun berselang ia masih luntang lantung dalam dunia persilatan bagaikan seekor anjing yang diuber-uber manusia. Tetapi sekarang dengan meminjam pengaruh ayahnya, ia berhasil menduduki salah satu Tong Cu yang paling berkuasa di dalam perserikatan umat bulim itu. Sejak ini, siapa yang berani mengatakan kata tidak dihadapan mukanya? Buru ia jatuhkan diri berlutut sambil berkata, hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas sebaiknya hamba pasti tidak akan mengecewakan harapan Beng Cu. Sebetulnya Tong Hong Pacu punya rencana untuk memberikan kedua buah jabatan yang paling tinggi itu kepada kedua orang putranya yang ia cintai. Sekarang kedudukan Tetong Tong Cu sudah diberikan kepada Tong Hong Lui, tetapi kedudukan Tiantong Tong Cu masih lowong, jabatan ini seharusnya diberikan kepada Tong Hong Pek, tetapi putranya yang satu ini keburu pergi, maka agar kekuasaan tidak sampai terjatuh ke tangan orang lain, kembali ia berseru lantang. Untuk sementara waktu jabatan Tiantong Tong Cu akan kutempati sendiri. Semua orang sama menghunjuk hormat kepada Tong Hong Lui, bahkan mereka yang memiliki ilmu silat lebih lihai pun sama membahasai dirinya sebagai hamba. Tetapi Tong Hong Lui sangat pandai jadi orang, bukan saja sudah balas memberi hormat, bahkan membimbing bangun para jago yang memiliki kepandaian lebih lihai itu satu persatu. Kemudian Tong Hong Pacu memilih kembali 7-8 orang jago yang berkepandaian silat lihai untuk menjabat sebagai Tuo Chu di masing daerah dan menetapkan perkampungan Jit Guacung sebagai markas besar perserikatan tersebut. Bagi orang bulim yang ingin menggabungkan diri ditetapkan bahwa mereka bisa mendaftarkan diri pada masing Tuo Chu kemudian di bawah bimbingan mereka mendatangi perkampungan Jit Guacung untuk menyatakan kesanggupan. Akhirnya ia mengutus 5-60 orang untuk berpencar ke pelbagai daerah guna menyampaikan kabar berita perserikatan ini kepada semua umat bulim agar seluruh jago yang ada di kolong langit mengetahui bahwa Tong Hong Pacu adalah bulim bengcu. Menanti semuanya telah selesai diatur, Fajar pun telah menyingsing, Tong Hong Pacu segera memerintahkan untuk membuka perjamuan baru. Kawanan jago tidak berani berkutik lagi, mereka turut perintah Seng Beng Cu ini dan mulai berpesta poratitik. Sementara itu kita balik pada Tong Hong Pacu yang duduk termangu di suatu hutan, memandang Fajar yang menyingsing si anak muda ini terbayang kembali bagaimana sunionya memberi penjelasan asal mula nama Tong Hong Pacu tersebut, sekarang ia baru tahu kesemuanya itu hanya bohong belaka, ia memang benar si Tong Hong. Tong Hong Pacu tertawa getir, lambat ia berjalan ke depan. Tiba terdengar suara langkah derap kuda berkumandang datang, waktu itu ia berada di sebuah persimpangan jalan, mendengar suara tersebut si anak muda itu tertegur dan segera menyembunyikan diri di balik pohon. Tampak lima enam ekor kuda segera saling berpisah setelah berhenti sejenak di tengah persimpangan jalan tersebut, orang di atas kuda segera saling berpisah sambil berseru. Selamat tinggal, setelah menyampaikan perintah dari Tong Hong Beng Cu, kita bertemu lagi dalam perkampungan Jiet Guacung. Ucapan Tong Hong Beng Cu tersebut, membuat Tong Hong Pek tertegun, ia sadar dalam perkampungan Jiet Guacung tentu sudah terjadi suatu peristiwa besar, dipandang dari lima orang yang ada di atas pelana terasa sangat dikenal sekali, seolah pernah bertemu muka dalam perkampungan Jiet Guacung tetapi ada sebabnya mereka menyebut Tong Hong Pacu sebagai Beng Cu dan apa sebabnya pula mereka pada berpisah untuk menyampaikan perintahnya. Perintah apa yang hendak disampaikan sementara Tong Hong Pek tertegun, empat lima ekor di antaranya telah saling berpisah dan berlalu, tinggal seekor kuda yang ditunggangi seorang lelaki berusia setengah baya. Sedang menarik kudanya menuju ke arah Tong Hong Pek. Si anak muda itu segera munculkan diri dari balik pohon, waktu itulah lelaki setengah baya tadi sedang melarikan kudanya ke depan, dengan begitu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Tong Hong Pek telah meluncur turun dari atas pohon dan duduk di belakangnya. Penaga dalam yang dimiliki Tong Hong Pek pada saat ini telah mencapai puncak kesempurnaan, sekalipun melayang turun dan duduk di belakang pelana orang itu, namun sama sekali tidak mengeluarkan sedikit suara pun sehingga orang yang berada di depannya sama sekali tidak tahu kalau di belakang pelana telah bertambah dengan seseorang. Maksud Tong Hong Pek berbuat demikian tidak lain karena ia ingin tahu perintah apakah yang hendak disampaikan Tong Hong Pek kepada umat Bu Lim. Demikianlah ketika siang hari telah tiba, ia sudah ikut melakukan perjalanan sejauh 560 li, memasuki sebuah kota besar dan berhenti di depan sebuah bangunan besar dalam kota tersebut. Setelah kuda berhenti, Tong Hong Pek meloncat turun terlebih dahulu dari atas pelana, menanti lelaki setengah baya tadi meloncat turun Tong Hong Pek, segera meloncat ke belakangnya tanpa diketahui orang itu. Begitulah Tong Hong Pek segera mengikuti di belakang orang itu sama menuju ke depan pintu bangunan, orang itu menarik gelang di depan pintu sambil berseru. Apakah Ketai Hiap berada di rumah? Dua belah pintu besar yang tertutup rapat segera terbuka diikuti muncul 4-5 orang pemuda maju menyambut kedatangannya kepada si lelaki setengah baya itu seraya menjura serunya. Oh, titik kiranya Li Jie Siok, Li Jie Siok titik. Tanda petik. Lelaki setengah baya itu tidak tahu kalau di belakang tubuhnya terdapat orang, berbeda dengan keempat, lima orang pemuda itu setelah menjura mereka segera menjumpai ada seorang manusia aneh yang berwajah menyeramkan berdiri di belakangnya, mereka jadi kaget dan berubah air muka. Terdengar dua orang di antaranya menghembuskan napas dingin dan berseru hampir berbareng. Li Jie Siok berbelakangmu belakangmu. Tetapi lelaki setengah baya itu masih belum merasa, sambil tersenyum makinya. Setan cilik, tak usah mengarang kata yang tidak keruan untuk menakuti diriku, apakah suhumu ada di rumah? Ucapan ini semakin mengejutkan beberapa orang itu, mereka segera berteriak. Li Jie Siok di belakangmu ada seorang manusia aneh, kau titik apakah kau tidak tahu cepat titik cepatlah putar badan. Menyaksikan beberapa orang itu tidak menunjukkan sikap sedang bergurau, lelaki setengah baya itu pun merasa amat terperan jatia segera maju dua langkah ke depan sambil putar badan. Seandainya Tong Hong Peek ada maksud agar ia tak dapat menemukan dirinya, gampang saja apabila ia ikut maju dan bersembunyi terus di belakang tubuhnya. Tetapi Tong Hong Peek tidak berbuat demikian, ia tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Lelaki setengah baya itu putar badan, ketika menyaksikan wajah Tong Hong Peek ia bergidik dan mengucurkan keringat dingin, meski demikian sebagai seorang jago kawakan ia masih dapat menenangkan hatinya. Suara teriakan ramai dari beberapa orang pemuda itu segera menggema memecahkan kesunyian, waktu itulah dari dalam rumah muncul seorang kakek tua. Kakek itu berperawakan pendek lagi kurus, namun gerak-geriknya lincah sekali. Menjumpai orang itu Tong Hong Peek berseru tertahan, kakek ini sudah seringkali ditemuinya. Ia adalah sahabat karib gurunya Liatwe E. Sin Tuwo, yaitu si pedang sakti Koh Hong adanya. Tentu saja Koh Hong pernah bertemu dengan dirinya, tetapi sekarang wajahnya sudah berubah amat seram, tentu saja si pedang sakti tidak kenali dirinya lagi. Begitu munculkan diri, sambil tertawa Koh Hong segera menyapa. Saudara Li, bukankah kau ikut menghadiri perayaan dalam perkampungan Jie Guacung, mengapa berbicara sampai di situ, tiba ia menemukan Tong Hong Peek ada di situ, air mukanya berubah hebat, sambil maju beberapa langkah ke depan hardiknya, siapa anda? Lelaki setengah bayi itu silib bernama Cheng, akalnya banyak lagi cerdik dan merupakan seorang jago yang lihai baik dalam soal bun maupun bu, orang bulim menyebutnya sebagai secukat atau secukat liang yang cerdik. Li Cheng sadar kehadiran si manusia aneh tersebut tentu mempunyai maksud tertentu, bahkan sewaktu masih berada dalam perkampungan Jie Guacung ia pernah saksikan sendiri betapa lihainya ilmu silat si manusia aneh itu sehingga hampir saja Tong Hong Pacu bukan tandingannya. Bagaimanapun juga ia tak mau bertindak gegabah, sebab belum tentu pihak lawan bermaksud jelek, lagi pula meski jumlah orang di pihaknya banyak, belum tentu adalah tandingannya. Maka buru ia ulapkan tangannya ke arah kehang agar jangan bersuara, setelah itu sambil menjurah ke arah Tong Hong Peek ujarnya. Sewaktu masih berada dalam perkampungan Jie Guacung, Chai Hai telah melihat secara bagaimana anda menyelamatkan jiwa, Si Tai Sian Seng, saat ini Si Tai Sian Seng berada di mana? Baru saja ucapan itu selesai diutarakan keluar, Kehang telah menunjukkan perasaan kaget. Apa? Si Tai Sian Seng titik dia titik dia menderita kekalahan di tangan Tong Hong Pacu serunya. Li Cheng mendengus dingin. Bukan begitu, Si Tai Sian Seng dibikin kheki oleh tindak tanduk putrinya sehingga hawa murni dalam tubuhnya bergolak dan mengalir tidak teratur. Untung sahabat ini segera menyelamatkan diri Si Tai Sian Seng, sehingga dengan demikian Tong Hong Pacu tidak sempat bermain licik lebih jauh. Dari nada ucapan Li Cheng barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang bulim sebagian besar mempunyai harapan yang sama, yakni menyerahkan tugas besar ini pada diri Si Tai Sian Seng. Tetapi Tong Hong Pacu sadar, percuma tugas tersebut diserahkan ke tangan Si Tai Sian Seng, maka ia lantas tertawa getir. Percuma katanya, Si Tai Sian Seng sudah pulang ke Gunung Gaudie, dan apabila didengar dari nada suaranya, ia tidak akan melangkah turun dari Gunung Gaudie. Gaudie barang setengah langkah pun, ia tidak mau mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Mendengar ucapan tersebut, air muka Li Cheng berubah pucat piah sebagai kan mayat, beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, Tong Hong Pek berkata, Tadi, sewaktu berada di persimpangan jalan aku dengar kalian beberapa orang mengatakan hendak menyampaikan perintah, dan menyebut Tong Hong Pacu sebagai Beng Cu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sekarang Li Cheng baru tahu, kiranya si manusia aneh ini sudah mengikuti dirinya sejak berada di persimpangan jalan tadi sedangkan ia sendiri sama sekali tidak merasa, diam dalam hati merasa kecewa sekali. Meski demikian, ia pun dapat merasakan bahwa Tong Hong Pek tidak bermaksud bermusuhan ia segera menghela nafas panjang. Sahabat, silahkan masuk ke dalam rumah bagaimana kalau kita bicarakan di dalam rumah saja undang kehang? Tong Hong Pek mengangguk, demikianlah mereka pun masuk dan duduk di ruang tengah. Setelah semua duduk, si Cukatli yang cerdik Li Cheng pun lantas menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi dalam perkampungan Jiet Guacung sampai Tong Hong Pacu akhirnya turun tangan membinasakan Ting Keng serta Ting Lu. Kehang serta Tong Hong Pek yang mendengar kisah ini jadi tertegun, mereka duduk dengan metu, terbelalak mulut melongo. Menanti kisah telah selesai diceritakan Kehang segera mendeprak meja seraya berseru. Li Jie mengapa kau tidak mati saja dalam perkampungan Jiet Guacung? A.A.I.T.K.Heng bukan aku terlalu pandang rendah dirimu seandainya waktu itu kau pun hadir di sana maka tindakanmu akan seperti halnya yang kulakukan sekarang. Kehang segera meloncat bangun. Aku titik sebenarnya ia hendak mengatakan aku tidak akan berbuat demikian, tetapi teringat jaraknya dari situ menuju perkampungan Jiet Guacung sangat dekat, seandainya ia berani tentu saja dengan gagah ia akan mendatangi perkampungan tersebut untuk cari gara dengan Tong Hong Pacu, tetapi beranikah ia berbuat demikian? Agaknya Li Cheng dapat menebak isi hati rekannya ini, ia tertawa getir dan ujarnya kembali. Kehang, setelah ku dengar Ting Keng serta Ting Lu mengusulkan akan mengangkat Tong Hong Pacu sebagai Beng Cu, aku segera sadar bahwa rencana ini sudah mereka susun lama sekali, aku pun sadar barang siapa yang hadir dalam perkampungan Jiet Guacung, pasti tidak akan lolos dari rencana tersebut, oleh karena itu aku sama sekali tidak memberikan reaksi terhadap peristiwa tersebut, maka dari itulah Tong Hong Pacu lantas mengutus aku ke pelbagai daerah untuk menyampaikan berita ini. Menyampaikan berita apa? Tong Hong Pacu menginginkan agar semua umat bulim yang ada di kolong langit mengetahui bahwa ia sudah jadi bulim Beng Cu, barang siapa yang ingin ikut menggabungkan diri dalam perserikatan ini maka setiap saat bisa datang ke perkampungan Jiet Guacung, aku rasa ia akan menanti setengah sampai setahun kemudian baru. Ambil tindakan terhadap para jago yang tak mau setujui tindakannya jadi Beng Cu, kehengatku rasa kau pun harus segera ambil keputusan. Pucat pias seluruh tubuh kehang, kegagahan yang terpancar di atas wajahnya kini lenyap tak berbekas. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, ia baru bergumam seorang diri. Kalau demikian adanya, kecuali kita sembunyi di tengah gunung yang terpencil bersama keluarga, rasanya tak ada care lain lagi. Ketai Hiap, kalau kau berbuat demikian maka tindakan tersebut salah besar seru tong hong pek, dengan suara lantang, kau menghindar, aku bersembunyi, bukankah hal ini akan semakin memberi kesempatan bagi tong hong pacu untuk malang melintang di semua daerah sepantasnya kalau kita bersatu padu dan menentang kekuasaan, kehang gelengkan kepalanya. Si Tai Sian Seng yang begitu lihai pun sudah menyingkir ke gunung Gaudie, apa yang harus kami lakukan lagi katanya lemas. Tong hong pek tertegun beberapa saat lamanya, lambat ia bangun berdiri dan menghela nafas panjang. Ya ah titik kalau memang begitu, aku mohon pamit lebih dahulu. Walaupun suaranya hambar tapi nyata membawa nada memandang rendah diri kehang, tentu saja ia pun tahu bahwa si manusia aneh itu sedang menghina dirinya, tetapi ia tak mau pikirkan persoalan itu sebab pikiran fa pada saat ini sedang kalut sekali. Dengan langkah lebar tong hong pek berjalan keluar dari pintu depan, dalam hati ia merasa sangat tidak puas dengan keputusan dari manusia si ke tersebut, namun beberapa bulan kemudian tong hong pek baru bisa memaklumi sikap dari kehang ini. Beberapa bulan kemudian, kabar berita diangkatnya tong hong pek sebagai bulim bengcu telah tersiar luas di seluruh kolong langit, bahkan ia pun memberi batas waktu selama-selama setahun bagi umat bulim untuk mengakui tong hong pek sebagai bulim bengcu, selewatnya batas waktu tersebut bagi mereka yang tak mau mengakui akan dilakukan pembersihan secara besaran. Dalam beberapa bulan ini tong hong pek pun sudah menjelajahi banyak tempat, banyak mengunjungi keluarga persilatan, apa yang ia saksikan semua juga kelihatan lesu dan berbondong lari masuk ke dalam gunung agar tidak ditemukan tong hong pacu, bahkan ada pula beberapa perguruan dengan beratus anggotanya secara mendadak lenyap dari keramaian dunia persilatan. Setiap jago yang dijumpai seolah mencerminkan ketakutan yang tak terhingga, seakan mereka sadar bahwa kepandaian silatnya bukan tandingan dari tong hong pacu, kecuali menyingkir satunya jalan yang paling selamat adalah menggabungkan diri dalam perserikatan tersebut. Setengah tahun kemudian, tong hong pek telah tiba di kaki gunung Godieye. Si anak muda ini sadar dalam kolong langit dewasa ini hanya seorang saja yang bisa menandingi kepandaian tong hong pacu, dan orang itu bukan lain adalah si Tai Sian Seng. Bab 19 Tong hong pek sama sekali tidak tahu di manakah letak lembah Cui Hangkok, selama 7-8 hari lamanya ia hanya mengarungi gunung Godieye tanpa tujuan yang menentu. Suatu pagi, akhirnya ia tiba di depan mulut sebuah selat yang amat sempit, mulut selat tersebut begitu sempit hingga cuma bisa dilalui oleh seorang belaka, dua belah sisinya adalah tebing yang tinggi menjulang ke langit dan curam sekali. Sebelah kiri dinding tebing curam tadi terukirlah dua buah tulisan yang amat besar, tulisan tersebut berbunyi Cui Hang dan memancarkan cahaya keemasan. Kiranya tempat itulah bukan lain dari lembah Cui Hangkok, tempat tinggal dari si Tai Sian Seng. Ketika Tong hong pek tiba di depan mulut selat tersebut, terdengarlah dan dalam selat tersebut berkumandang seruan seseorang. Harap Anda berhenti di tempat itu dan jangan maju lagi, tempat ini adalah lembah Cui Hangkok dari Partai Godieye. Chai He justru datang untuk mengunjungi lembah Cui Hangkok ini. Tolong tanya siapakah nama Anda, ada keperluan apa datang berkunjung ke lembah Cui Hangkok. Chai He sipek bernama Chiat, aku ingin bertemu dengan si Tai Sian Seng karena ada urusan penting hendak dirundingkan. Silahkan Anda pulang saja, sudah lama guruku tidak bertemu dengan orang asing. ee ii titik Chai He rada berbeda dengan orang lain, harap Anda suka kabarkan kepada gurumu, katakan saja Pak Ciat yang pernah ditemuinya dalam perkampungan Ciat Guacung setengah tahun berselang telah datang, ia pasti akan memberikan pengecualian. Kalau begitu, harap Anda tunggu sebentar. Tong hong pek tidak terburu ingin bertemu sebab ia merasa yakin bahwa si Tai Sian Seng pasti akan keluar untuk menjumpai dirinya. Kurang lebih setengah jam kemudian, terdengar suara orang itu berkumandang kembali. Sahabat pek, Suhuku berkata bahwa beliau tidak kenal dengan Anda, ia sudah lama tidak bertemu dengan orang asing, harap Anda pulang saja. Mimpi pun Tong hong pek tidak menyangka kalau si Tai Sian Seng menjawab demikian atas kunjungannya, untuk sesaat ia terkejut bercampur gusar, segera teriaknya. Kau titik-kau titik sudah kau katakan pek ciat dari perkampungan jiat guacung. Telah ku katakan semua, apa jawaban dari guruku pun sudah ku sampaikan kepada Anda, harap sahabat pek segera pulang saja. Hektometer cuma sepatah dua patah kata saja lantas hendak usir aku pergi. Aku rasa persoalan tidak segampang itu. Kalau ada-ada niat terjang masuk ke dalam lembah Cui Hangkok dengan kekerasan, maka tindakanmu itu salah besar seru orang itu dengan gusar, selama banyak tahun sudah banyak orang yang punya niat begini, tetapi, tak seorang manusia pun berhasil menembusi selat ini dengan selamat. Aku tidak percaya teriak Tong hong pek, pula dengan murka. Seandainya si Tai Sian Seng dapat mencapai diriku, ayuh suruh dia keluar dan turun tangan terhadap diriku. Selama setengah tahun berkelana dalam dunia persilatan, sikap lesu dan lemas dari para jago telah menyedihkan hati Tong hong pek, satunya harapan selama ini hanya dicurahkan ke atas tubuh si Tai Sian Seng. Ia berharap tokoh sakti ini sudi menampilkan diri untuk merobohkan Tong hong pacu, siapa sangka apa yang didapatkan saat ini bukan saja tak mau bertemu, bahkan dikatakan pula bahwa ia tidak kenal dengan dirinya. Sembari menahan hawa gusar yang berkobar selangkah demi selangkah si anak muda itu berjalan ke depan. Belum sampai dua langkah ia bergerak, mendadak dari kedua belah dinding tebing yang terjal itu berkumandang datang suara gemeruh yang sangat memekikan telinga. Dengan tepat Tong hong pek mendungak ke atas tapi segera ia terkejut bercampur gusar sebab tampaklah peluhan butir batu cadas yang amat besar sedang bergelinding ke bawah dengan hebatnya. Begitu dasyat batu itu bergelinding ke bawah menimbulkan suara benturan yang sangat mengerikan, berada dalam keadaan seperti ini seandainya ia nekat untuk maju juga, niscaya badannya akan hancur berkeping tertindih batu cadas tersebut. Buru Tong hong pek mengundurkan diri ke belakang, sementara batu cadas tadi dengan cepat telah menyumbat mulut selat tersebut. Menyaksikan kehebatan batu cadas itu, timbul rasa benci dalam hati Tong hong pek, ia meraung keras raya berteriak. Sip Tai Sian Seng, aku kira dirimu adalah seorang lelaki sejati, tak nyana kau adalah seorang siya ujian yang tak bisa dipercaya perkataannya. Penaga luakang yang dimiliki Tong hong pek saat ini luar biasa lihainya, teriakan tersebut segera memantulkan suaranya keempat penjuru, terutama sekali kata siya ujian yang sengaja diteriakan lebih keras, hampir seperminum teh kemudian suara pantulan itu baru sirap. Tong hong pek, memaki diri si Tai Sian Seng memang suatu tindakan kesengajaan. Pertama ia benar gusar dan ingin melampiaskan rasa gusarnya ini, kedua, ia ingin memancing kemunculan si Tai Sian Seng. Tetapi suasana dalam lembah Cui Hang Kok masih sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Kembali Tong hong pek, memaki. Si Tai Sian Seng, sungguh kecewa kau disebut jagoan sakti dari dunia persilatan, tak disangka tingkah lakumu pengecut macam cucu kura hektometer. Hektometer. Kalau benar kau tak sudi menggubris diriku, aku pun tidak mengapa, tetapi apa gunanya sewaktu berada di luar perkampungan Ciet Guacung kau mengutarakan kata yang sok gagah percuma kau jadi seorang lelaki titik lebih baik berubah kelamin jadi wadon saja titik. Ucapan tersebut dipancarkan dengan disertai hawa murni sehingga menggema ke dalam kembali Cui Hang Kok, namun suasana di balik lembah tersebut tetap sunyi senyap. Makin memaki Tong hong pek, semakin gusar, untungnya adalah seorang lelaki jujur sehingga katanya tidak sampai kelewat batas, menanti siang hari telah tiba, si anak muda itu baru berlalu dari sana. Ia menghampiri sebuah selokan untuk meneguk air hilangkan rasa haos, kemudian memetik pula buahan untuk menang sal perut, setelah itu mendatangi kembali lembah Cui Hang Kok dan mulai memaki kembali. Ia memaki sampai badan terasa lelah baru pergi beristirahat, demikianlah selama tujuh hari lamanya Tong hong pek tetap bertahan di depan lembah Cui Hang Kok sambil mencaci maki tiada hentinya. Tetapi dari balik lembah Cui Hang Kok tidak muncul sedikit reaksi pun, suasana tetap sunyi dan hening. Tong hong pek, kesadar, sekalipun caci maki dilanjutkan beberapa hari lagi pun percuma saja, ia benar membenci, ketika senja hari ketujuh telah tiba, ia cabut keluar pedangnya dan menggurat enam buah tulisan di atas dinding muka selat tersebut. Keenam buah tulisan tersebut berbunyi, ayemotai ikhtai imsi. Tentu saja Tong hong pek sedang mengartikan bahwa siablakasi tai sianseng punya nama besar, ternyata karena takut untuk bertemu dengan Tong hong pacu, ia lebih suka mengingkari janji dan bersembunyi macam cucu kura untuk cari keselamatan sendiri. Setelah mengukir tulisan tersebut ia tertawa sebanyak tiga kali, suaranya penuh dengan perasaan getir dan sedih, kemudian masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan berlalu. Si anak muda ini merasa bingung dan bimbang, dengan kepandaian silat yang dimilikinya saat ini sekalipun belum bisa menandingi Tong hong pocu, ia bisa membokong gembong iblis tersebut dengan siasat licin, tapi ada satu persoalan yang menyulitkan dirinya, sebab Tong hong pacu bukan lain adalah ayah kandungnya sendiri. Demikianlah dengan hati bimbang akhirnya ia berjalan ke depan tiada hentinya, tujuan yang diarah pun tanpa terasa adalah perkampungan Ciet Guacung. Sepanjang perjalanan, ia banyak mengunjungi jago kangong kenamaan, tetapi apa yang ditemuinya enam tujuh bagian sudah pada meninggalkan tempat kediamannya untuk menyingkir ke tempat lain. Dan tiga empat bagian yang belum pergi, ada yang siap meninggalkan tempat itu dengan hati kebat kebit, ada pula yang sudah mengakui Tong hong pacu sebagai bulim bengcu. Setelah berkelana lama sekali akhirnya pada saat batas waktu Tong hong pacu kepada umat bulim tinggal sebulan lagi, tibalah Tong hong pacu di depan perkampungan Ciet Guacung. Waktu itu kebetulan malam telah menjelang datang, suasana dalam perkampungan Ciet Guacung terang-benderang bermandikan cahaya lampu, bukan begitu saja bahkan sejak kurang lebih tiga empat li dari pintu perkampungan sepanjang jalan telah bermandikan pula cahaya lampu. Dengan pandangan sayu, Tong hong pacu memandang ke arah kemegahan yang menyelimut di perkampungan tersebut, hatinya merasa amat sedih sekali, ia menghelana pas panjang dan perlahan turun dari bukit menuju ke jalan raya yang lurus dan lebar. Ketika ia tiba di pinggir jalan raya tadi, terlihatlah sebuah batu nisan yang amat besar berdiri di sisi jalan, di atas batu tersebut terukirlah kata yang amat besar sekali. Tulisan itu berbunyi demikian. Butek bengcu atau bengcu tanpa tandingan. Di bawah tulisan tadi terukir pula beberapa baris tulisan kecil, Butek bengcu memerintahkan, siapapun yang ingin menghadap segera turun dari kuda dan berjalan melalui sisi jalan, siapapun dilarang melanggar. Ketika Tong Hong Peek tiba di sana, kebetulan ada tujuh-delapan ekor kuda tiba di depan batu peringatan itu, para jago yang ada di atas pelana sama meloncat turun dari atas kuda, berbicara lirih dengan para penyambut kemudian melanjutkan perjalanannya lewat pinggir jalan. Menyaksikan keadaan tersebut, Tong Hong Peek dapat membayangkan bahwa kekuasaan Tong Hong Pacu pada saat ini agaknya jauh lebih hebat daripada Seng Kaisar sendiri. Si anak muda itu juga bisa tertawa getir, perlahan ia berjalan mendekati peringatan tadi. Beberapa tombak sebelum tiba, dari dalam sebuah gardu muncul dua orang yang segera menyambut kedatangannya sambil menegur. Anda adalah Tong Hong Peek tidak ingin banyak bicara dengan mereka ia cuma geleng kepala dengan hati pedih. Kedua orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap, mereka merasakan sesuatu kurang beres, bentaknya. Hei, apa maksud Anda datang kemari? Tong Hong Peek tetap tidak bersilang kedua orang itu dengan cepat bergerak maju menekan pundak si anak muda itu. Tetapi pada saat itulah terdengar suara derap kaki kuda yang amat santar berkumandang disusul beberapa orang berteriak lentang. Tong Hong Tong Chu telah tiba. Sebenarnya kedua orang itu sedang menekan pundak Tong Hong Peek, tetapi setelah mendengar teriakan itu buru mereka lepas tangan dan bergabung dengan sahabatnya. Ambil kesempatan itu Tong Hong Peek menyingkir ke samping sambil mendengak memandang ke arah mana berasalnya suara tadi. Tampak di bawah sorotan cahaya lampu muncul 24 orang lelaki yang terbagi jadi dua rombongan. Ketika tiba di depan batu peringatan tersebut mereka berhenti, salah seorang di antaranya segera berteriak dengan suara yang keras bagaikan guntur membelah bumi. Tong Hong Tong Chu, Tong Chu Hujien tiba. Semua orang yang ada di depan gardu tersebut sering tak jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Waktu itu semua orang sedang jatuhkan diri berlutut di atas tanah kecuali Tong Hong Peek seorang, tentu saja ia terlalu menyolok dalam pandangan orang lain, maka tubuhnya segera berkelebat menyembunyikan diri di balik batu tersebut. Sesaat kemudian muncullah dua ekor kuda putih yang tinggi besar dan mulus, di atas pelana kuda bertaburan intan permata yang mahal harganya. Tong Hong Peek belum tahu siapakah yang dimaksudkan sebagai Tong Hong Tong Chu. Sekarang setelah kedua ekor kuda itu berjalan mendekat ia baru tahu kiranya mereka bukan lain adalah Tong Hong Lui serta si Chen. Ketika kedua orang itu tiba di depan batu peringatan, tiga puluh orang yang sedang berlutut di atas tanah serin tak berseru dengan nada menghormat. Menghujuk hormat buat Tong Chu, Tong Chu Hu Jin Ihm titik jawab Tong Hong Lui acuh tak acuh. Di belakang Tong Hong Lui serta si Chen mengikuti pula. Dua puluh empat orang pengiring sewaktu, kedua orang itu turun dari kuda, mereka pun sama turun dari kuda dan berdiri di kedua belah sisi batu peringatan tersebut. Tong Hong Peek segera bersembunyi makin rapat lagi, ia biarkan rombongan orang itu berlalu lebih dahulu. Ketika orang terakhir pun bergerak lewat, laksana kilat ia segera turun tangan menotok jalan darahnya, kemudian membelejati pakaiannya dan dikenakan di atas badan sendiri. Menanti Tong Hong Lui lanjutkan perjalanannya ke depan, Tong Hong Peek pun segera ikut naik kuda dan menguntil di belakangnya. Tidak selang beberapa saat kemudian, kelima puluh orang itu pun sudah tiba di depan pintu perkampungan Jiet Guacung, dua puluh empat orang pembuka jalan yang bergerak di depan serentak berteriak. Tong Hong Tong Chu telah kembali, buka pintu dan sambut kedatangan beliau. Pintu besar segera terbentang, ketika kedua puluh empat orang itu telah menerobos masuk ke dalam pintu mereka. Segera berhenti di samping jalan, sementara Tong Hong Lui serta Sitchin melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam. Tong Hong Peek tak mau ikuti rombongan tersebut, setelah masuk pintu ia pun meloncat turun dari atas kuda, dan tanpa menimbulkan suara pun menerobos ke dalam kegelapan dan menerjang masuk ke dalam. Diam ia menguntik di belakang kedua ekor kuda putih itu di mana akhirnya mereka berhenti di depan ruang tengah. Tampaklah Tong Hong Lui serta Sitchin segera meloncat turun dari atas kuda, sambil menepuk leher kuda putihnya si anak muda itu bergumam. Kuda bagus, kuda bagus, aku terima pemberian ini, terima kasih atas hadiah kalian yang berharga ini. Di depan ruang tengah berdiri empat orang manusia aneh yang berhidung mancung dan bermata cekung, dan danannya kukuei dan menarik perhatian. Tampak keempat orang itu kelihatan gembira sekali dengan ucapan itu, salah seorang di antaranya dengan logat yang kaku berkata, asal Tong Hong Tong Chu merasa senang, kami pun merasa amat bangga sekali. Keempat orang itu jelas bukan orang dari daratan Tionggoan, mereka datang dari daerah Seih yang jauh, hal ini pun dapat menunjukkan betapa luasnya pengaruh Tong Hong Pacu selama setahun ini. Waktu Tong Hong Pacu berdiri kurang lebih 35 tombak dari ruang tengah, ia dapat saksikan seluruh kejadian itu dengan nyata. Terdengar Tong Hong Lui berkata, kalian berempat terlalu sungkan, datang dari tempat kejauhan kalian tentu merasa sangat lelah bukan? Silahkan beristirahatlah dahulu beberapa hari kemudian baru pulang. Tetapi keempat orang itu segera geleng kepala, salah satu di antaranya berkata, terima kasih atas maksud dari Tong Chu, tetapi kau Chu kami sedang menanti berita, kami harus segera berangkat pulang untuk melaporkan hasil kunjungan ini kepada kau Chu. Kalian jauh datang dari ribuan Li, seandainya pulang tanpa bertemu dahulu dengan Beng Chu bukankah perjalanan ini siap laka kata Tong Hong Lui sambil tertawa. Mendengar ucapan ini air muka keempat orang itu pun berubah hebat, mereka menunjukkan rasa gembira yang sukar dilukiskan dengan kata, benarkah kami boleh bertemu dengan Beng Chu serunya hampir berbareng. Kedudukan Beng Chu maha tinggi dan mulia, sebenarnya tidak sembarangan orang bisa menjumpai dirinya, tetapi Anda sekalian datang dari tempat kejauhan maka keadaannya rada berbeda, biarlah aku laporkan dahulu soal ini kepada Beng Chu dan harap kalian berempat suka menanti sejenak di sini. Keempat orang itu kegirangan sampai mencak buru mereka mengiakan. Tong Hong Lui ulapkan tangannya, lima enam orang segera muncul dan menjura. Sianak muda itu lantas menuding ke arah dua ekor kuda putih itu seraya berkata. Kedua ekor kuda itu merupakan kuda jempolan yang sulit ditemui dalam kolong langit, kalian harus hati merawatnya. Beberapa orang itu mengiakan sambil menuntun kuda segera berlalu, sementara Tong Hong Lui serta Si Chen pun berjalan masuk ke ruang dalam. Tong Hong Pek awasi semua kejadian itu dengan seksama, ia menduga keempat orang itu pasti barusan datang dari wilayah Seih, inilah kesempatan baginya untuk menyelonong masuk, maka selangkah demi selangkah ia mendekati keempat orang itu lalu berdiri di sisinya. Ketika Tong Hong Pek muncul dari bawah pohon, beberapa orang yang ada di sekitar sana memandang ke arahnya dengan sinar metu curiga, tetapi setelah menemui bahwasannya orang itu berhenti di sisi keempat orang dari wilayah Seih tadi, mereka lantas tidak ambil perhatian lagi terhadap diri Tong Hong Pek. Mereka mengira Tong Hong Pek adalah pelayan yang dibawa oleh keempat orang Seih tersebut, maka tak seorang pun yang menegur dirinya barang sekejap pun. Sebaliknya keempat orang dari wilayah Seih itu pun salah mengira Tong Hong Pek yang berhenti di sisi mereka sebagai anggota perkampungan Ciet Guacung, mereka lantas anggukan kepala sebagai penghormatan Tong Heng Pek, balas dengan mengangguk pula. Beberapa saat telah lewat, tiba dari ruang tengah berkumandang keluar suara teriakan lantang. Tamu dari Seih dipersilahkan masuk ke dalam ruang tengah untuk berjumpa dengan Butek Dieng Chu. Keempat orang jago dari wilayah Seih itu kelihatan sangat gembira, buru mereka berjalan masuk ke ruang tengah, sementara Tong Hong Pek mengikuti terus di belakang mereka berempat. Setelah naik lewat terapan batu, di depan pintu muncul dua orang pengawal menjaga keamanan di sana. Kedua orang itu persilahkan keempat tamu dari wilayah Seelha masuk ke dalam kemudian turun tangan bermaksud menghalangi jalan pergi Tong Hong Pek, namun dengan suatu gerakan yang lincah si anak muda itu sudah berkelebat masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, ia menepuk pundak tamu dari wilayah Seih yang ada di hadapannya, orang itu berpaling dan tertawa ke arah si anak muda kita. Dua orang jago sakti yang berjaga pintu jadi tertegun dibuatnya setelah menyaksikan kejadian itu, meski dalam hati masih menaruh curiga namun tak berani turun tangan secara gegabah lagi, mereka lantas membungkam dan biarkan pemuda itu masuk ke dalam. Mendadak di tengah ruang berkumandang suara tambur dan gemberngan di susul horden tersingkap serta munculnya Tong Hong Lui. Saudara berempat silahkan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Beng Cu katanya kepada keempat orang itu. Saudara ini adalah titik. Sinar matu, Tong Hong Lui dialihkan ke arah Tong Hong Pek dan memandangnya dengan sinar matu curiga, buru si anak muda itu mundur dua langkah ke belakang, berdiri di sisi tiang dan luruskan tangannya ke bawah. Beng Cu hanya ingin menemui empat orang ini saja, lebih baik Anda segera mengundurkan diri terdengar Tong Hong Lui berseru kembali. Tong Hong Pek sadar bila ia tidak mengundurkan diri, maka rahasianya bakal kenangan, maka ia tidak bicara lagi, dengan kepala tertunduk segera mengundurkan diri ke tempat luaran. Setelah ia mengundurkan diri dari ruang tengah, kembali terdengar suara gemberngan di susul gelak tertawa Tong Hong Pacu yang amat lantang memenuhi angkasa. Sekalipun Tong Hong Pek sudah berada di luar ruangan namun telinganya terasa masih berdengung juga setelah mendengar gelak tertawa itu, ia sadar selama setahun ini tenaga W.E. Kang yang dimiliki Tong Hong Pacu telah peroleh kemajuan yang sangat pesat. Diam Tong Hong Pek menghela nafas panjang, lambat berjalan ke depan dan tak lama kemudian tibalah di suatu halaman yang sangat luas sekali, dari mana terdengar suara senjata saling beradu dengan nyaringnya, Tong Hong Pek segera melongo ke dalam. Tampaklah di tengah sebuah halaman berdiri 7-8 orang dayang dengan membawa lampu lentera di tengah halaman yang kosong tampak dua orang sedang berdual dengan serunya, orang itu adalah Tai Kiem serta Tai Gien dua orang. Menjumpai kedua orang itu, Tong Hong Pek kembali teringat peristiwa setahun berselang, selangkah demi selangkah ia makin mendekati kedua orang itu. Sekalipun bodoh dan dungu namun dasar ilmu silat yang dimiliki Tai Kiem serta Tai Gien tidak lemah, mendengar ada suara langkah manusia, mereka segera berhenti bergebrak dan sama melototi Tong Hong Pek tak berkedip. Siapa kau bentaknya keras? Mula Tong Hong Pek tertegun, tapi teringat bahwasannya ia sudah berubah sama sekali. Wajahnya tidak aneh kalau Tai Kiem serta Tai Gien tidak ingat lagi, untuk sesaat ia tak sanggup menjawab. Perbuatannya ini makin menggusarkan Tai Kiem serta Tai Gien, sambil menudingkan senjatanya mereka membentak berbareng. Hei titik kau manusia jelek celingukan tidak karuan, kebanyakan pasti membawa maksud tidak baik, Ayo jawab sendiri kau ingin memenggal kepalamu sendiri atau suruh kami yang lakukan. Ucapan ini sangat menggelikan hati Tong Hong Pek, buru jawabnya. Oh oh titik tentu saja aku tak mau penggal kepalaku sendiri, kalau kalian penggal kepalaku, lalu aku kan tak bisa berbicara lagi dengan kalian. Tanda petik, kau ingin mengatakan persoalan apa dengan kami bertanya Tai Kiem serta Tai Gien dengan sepasang mata melotot bulat. Lambat Tong Hong Pek berjalan maju ke depan, kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Aku ingin mohon bantuan kalian berdua untuk bawa aku menjumpai seseorang. Siapa? Bang Chu Hu Jien. Oh 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 titik kiranya kau hendak menemui majikan kami, kenapa tidak kau katakan sejak tadi untung kami masih belum sempat memenggal kepalamu, kalau tidak kan kau tak bisa bertemu dengan majikan kami. Dalam hati Tong Hong Pek, segera sadar, kedua orang daya yang jelek itu sudah salah mengira dirinya akan bertemu dengan Kiem Lan Hoa, majikan mereka. Tong Hong Pek, segera menghela nafas. Kalian salah besar serunya, yang ingin kutemui bukan majikan kalian, tetapi Bang Chu Hu Jien lainnya. Jelas Tai Kiem serta Tai Gien sudah dibikin bingung oleh ucapan tersebut, mereka saling bertukar pandangan sekejap lalu melotot kepada si anak muda itu dengan wajah mendelong. Beberapa saat kemudian terdengar kedua orang daya yang jelek itu berunding sendiri. Tai Kiem berkata, bukankah majikan sudah berpesan kepada kita bahwa lain kali harus panggil dia sebagai Bang Chu Hu Jien? Benar Tai Gien membenarkan, kalau begitu dia adalah Bang Chu Hu Jien dan Bang Chu Hu Jien adalah majikan benar bukan? Sebetulnya sih benar, tetapi manusia yang mencurigakan ini mengatakan bukan seru Tai Kiem hampir menangis. Tai Kiem, Tai Gien titik buru Tong Hong Pek berseru. Baru saja ia berteriak, kedua orang itu kelihatan semakin terperanjat. Dari mana kau bisa tahu nama kami teriaknya hampir berbareng. Sejak semula aku sudah tahu siapakah kalian, dan tahu bahwa kalian baik sekali paling suka membantu orang, maka itulah aku mohon kalian suka menunjuk jalan buat diriku untuk bertemu dengan-dengan orang yang ingin kutemui. Pujian tersebut sangat membanggakan hati Tai Kiem serta Tai Gien. Baik mereka segera menyanggupinya. Kalau kau ingin ketemu dengan majikan kami, ayo ikutilah kami. Bukan-bukan. Aku tidak ingin bertemu dengan majikanmu. Aku hendak bertemu dengan Beng Chu Hu Jien yang lain. Yang dimaksud Beng Chu Hu Jien yang lain oleh Tong Hong Pek bukan lain adalah ibu kandungnya sendiri, kiranya si anak muda ini ingin berjumpa dengan ibunya yang sudah lama ditinggalkan. Sepasang matu, Tai Kiem serta Tai Gien terbelalak semakin besar, katanya. Benarkah Beng Chu Hu Jien ada dua orang, kenapa aku tidak tahu? Ah mungkinkah sudah salah menduga atau salah mencari alamat tempat ini bernama Perkampungan Jiet Gwacung? Ucapan tersebut sangat menggelikan Tong Hong Pek, selama setahun ini nama Perkampungan Jiet Gwacung sudah tersiar luas di seluruh kolong langit, siapapun kenal dengan Perkampungan tersebut, dari mana ada orang yang bisa salah alamat. Tetapi si anak muda ini pun segera merasa hatinya tergidik, dari perkataan Tai Kiem serta Tai Gien yang hanya mengetahui seorang Beng Chu Hu Jien belaka maka bisa diduga ibunya sudah mati, mungkin beliau mati di tangan. Kiem Lan Hoa, mungkin juga dibunuh oleh Tong Hong Pacu. Buru Tong Hong Pacu bertanya kembali, apakah kalian tidak tahu bahwa kecuali majikan kalian di tempat ini masih ada Beng Chu Hu Jien lainnya? Tidak tahu. Tai Kiem, Tai Gien, kalian sedang bercakap dengan siapa tiba terdengar suara teguran merdu berkumandang datang. Mendengar suara itu seluruh tubuh Tong Hong Pacu tergetar keras sebab ia dapat dengar bahwa suara itu adalah suara dari Kiem Lan Hoa, Ia bermaksud mengundurkan diri dari situ, tetapi gerakan tubuh Kiem Lan Hoa sangat cepat, dalam sekejap metu ia sudah berada di depan metu. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin bagi Tong Hong Pacu untuk mengundurkan diri dari sana, kemudian ia berdiri menanti. Setibanya di hadapan si anak muda itu dengan sepasang metu yang tajam Kiem Lan Hoa menatap tubuh Tong Hong Pacu tajam. Siapa kau tegurnya? Aku titik aku adalah seorang tamu yang datang dari jauh. HMM, tamu yang datang dari jauh, sebenarnya siapakah kau? Merasakan situasi tidak menguntungkan Tong Hong Pacu meloncat mundur untuk siap melarikan diri dari situ, siapa tahu tiba lima jari Kiem Lan Hoa laksana kilat telah menyambar datang. Tong Hong Pacu merasa amat terperanjat buru ia mengundurkan diri ke belakang, untung gerakannya masih sebat, tubuhnya tidak sampai tersambar serangan lawan, namun taurung topeng yang menutupi wajahnya berhasil disambar hingga robek. Setelah topengnya tersambar robek, wajahnya yang menyeramkan pun segera muncul di depan mata, Kiem Lan Hoa kelihatan tertegun sedangkan Tai Kiem serta Tai Gien segera berteriak keras. Majikan, dia titik di alas siluman aneh itu. Tutup mulut hardi Kiem Lan Hoa sambil berpaling, sepasang matanya memancarkan cahaya gusar. Tai Kiem serta Tai Gien tidak berani bicara lagi, mereka membungkam dalam seribu bahasa. Kiem Lan Hoa berpaling kembali, lambat katanya, Oh 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 kiranya kau. Kau titik kau tahu siapakah aku seru Tong Hongpek, tertegun. Pil wei etan tersebut akulah yang suruh Tai Kiem serta Tai Gien berikan kepadamu, bagaimana aku tidak tahu dirimu. Pikiran Tong Hongpek, seketika terasa jadi kalut, semula ia mengira setelah wajahnya berubah menyeramkan, maka siapapun di kolong langit tak ada yang kenali dirinya lagi, tetapi sekarang hanya dalam sekilas pandang saja Kiem Lan Hoa telah kenali dirinya. Di samping itu ia pun tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan wei etan tersebut, untuk sesaat ia tak dapat berbicara kecuali memandang Kiem Lan Hoa dengan sinar matu, termanggu. Tidak apa kalau kau merasa kaget bercampur tercengang, kata Kiem Lan Hoa kembali. Kecuali aku, memang tak ada orang lain lagi yang kenali dirimu, sekalipun ayahmu sendiri pun belum tentu bisa kenali dirimu kecuali ia tahu bahwa kau berasal dari wilayah Biau dan pernah menelan pil iwe etan dan ular beracun Tian Ming Tikhua. Ucapan ini segera mengingatkan ia ketika pertama kakinya ia datangi perkampungan Jiet Guacung dan bertemu dengan Tong Hong Pacu, ucapan pertama yang diutarakan si gembong iblis itu adalah bertanya kepadanya apakah berasal dari wilayah Biau. Ketika itu ia dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti apa sebabnya Tong Hong Pacu bisa bertanya demikian. Tetapi sekarang, duduknya perkara bisa dibikin jelas semua. Ia mengerti ketika dirinya menderita luka parah tempo dulu, benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya dengan paksa oleh Tai Kiem serta Tai Gien pastilah pil iwe etan dari ular Tian Ming Tok Chua yang dimaksudkan Kiem Lan Hoa barusan. Dengan termangu ia awasi wajah Kiem Lan Hoa, lalu meraba wajah sendiri, katanya. Kau maksudkan titik setelah menelan pil iwe etan tersebut maka wajahku berubah jadi begini menyeramkan maka dalam sekilas pandang kau segera kenali diriku? Tidak salah, di dalam pil iwe etan dari ular beracun Tian Ming Tok Chua tersebut mengandung hawa dingin serta hawa panas dua macam, hawa panas dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dalam sedang yang dingin merubah wajahmu jadi mengerikan, waktu itu kau menderita luka dalam yang sangat parah dalam keadaan. Habis akal terpaksa aku harus menyembuhkan lukamu lebih dahulu, ular beracun Tian Ming Tok Chua adalah ular yang sukar ditemui selama ratusan tahun binatang itu hanya dihasilkan dalam gunung yang tinggi di tengah wilayah biaw terutama pil iwe etannya benar merupakan benda mustika yang sukar didapatkan.